Intro Halo guys, terima kasih yang sudah klik video ini Welcome back to B.L. Universe Film diawali dengan Sean, seorang ayah yang sangat khawatir karena putrinya telah hilang selama 3 hari Dia pun berada di Meksiko mencari tempat di mana mobil-mobil tua ditinggalkan Dia mendapat petunjuk bahwa mobil putrinya mungkin ada di sana Setelah memeriksa banyak mobil, ia menemukan mobil putrinya dalam kondisi baik-baik saja Namun tidak ada apa-apa di dalam mobil itu kecuali kacamata temannya Sean lalu menceritakan kepada polisi setempat tentang penemuan mobil tersebut Namun saat kembali ke lokasi, mobil tersebut telah hilang Seorang petugas polisi bernama Hector Montoya mulai mempertanyakan cerita Sean Ia mengira dia mungkin membuat lelucon Kemudian Hector menyuruh Sean untuk pergi karena dia memasuki tempat itu tanpa izin Yang bisa membuat Sean mendapat masalah Sean tinggal di sebuah peternakan dekat perbatasan di Texas Sesampainya di rumah, putri tertuanya marah kepadanya Menyalahkan dia karena tidak melindungi keluarganya Istri Sean, Susan berusaha menghiburnya Namun dia tetap khawatir dengan putri mereka yang telah hilang Dia menceritakan kecurigaannya terhadap petugas polisi kepada Susan Dan memutuskan untuk melaporkan masalah tersebut ke konsulat Kesokan paginya, sebelum menuju ke konsulat Ia menerima kunjungan dari Max, seorang teman lama Waktu ia masih di militer dulu Selama percakapan mereka terungkap bahwa Sean adalah mantan kolonel Yang terlibat dalam unit pasukan khusus yang bertanggung jawab Atas misi ekstrim seperti eksekusi, pembantaian, dan pemberantasan penjahat Max sebenarnya datang untuk menawarkan bantuannya dalam mencari putri Sean yang hilang Mengungkapkan simpat yang tulus terhadap keluarga Sean Meskipun menghargai perhatian Max Sean yang menyadari metode brutal Max di masa lalu militer mereka Ia pun memutuskan untuk tidak melibatkannya dalam pencarian putrinya Karena Sean mengetahui reputasinya yang terkenal buruk Sean menolak tawaran tersebut dan memutuskan untuk menangani situasinya sendiri Akhirnya Sean telah tiba di kantor konsulat Sean didampingi ayah dari teman putrinya Terungkap bahwa putri Sean tidak hilang sendirian Dia bersama teman-temannya Sean menceritakan kejadian tersebut Mengungkapkan kecurigaannya terhadap dua polisi Meksiko yang terlibat Dalam penculikan itu Sebagai konsul yang mewakili negaranya di Meksiko Sean sangat paham dengan situasinya saat ini Khususnya mengenai kartel atau sindikat yang dipimpin oleh mantan tentara bayaran bernama Victor Gara Plotnya semakin kental saat Sean menggali lebih dalam kompleksitas seputar anaknya yang telah hilang Victor Gara telah menjadi pemimpin kartel yang paling ditakuti dan dihormati di seluruh Meksiko Konsul yang sangat prihatin mengungkapkan kemungkinan anak Sean telah diculik oleh anak buah Victor Menghadapi skenario yang suram ini Konsul menasihati Sean untuk menerima keadaan tersebut Dan melepaskan kasus tersebut jika dia menginginkan kehidupan yang damai Namun kegelisahan konsul hanya menambah rasa ingin tahunya tentang seberapa besar bahaya yang dihadapi Victor Konsul menguraikan beberapa kejahatan keji yang dilakukan Victor termasuk pembunuhan Seorang kepala polisi yang jujur hilangnya 400 warga Meksiko dan berbagai kejahatan lainnya Semua kejahatan itu diakini dilakukan oleh pasukan Victor yang sebagian besar adalah mantan tentara bayaran Kasus penculikan itu pun masuk dalam berita Kasus ini dengan cepat menjadi berita utama Dengan putri seorang mantan kolonel yang hilang di perbatasan Sean dan istrinya menjadi sorotan Mereka pun diwawancarai oleh media setempat Sementara istrinya hanya bisa menangis Sean mengungkapkan tekadnya yang teguh Meyakinkan anaknya untuk bersabar dan menunggu sambil bersumpah akan segera menemukannya dengan cara apapun Taruhannya sangatlah besar ketika Sean menyelidiki jaringan kejahatan berbahaya yang dipimpin oleh Victor Gara Sementara itu dalam bayang-bayangan Victor mendengarkan berita tersebut Dan menemukan bahwa salah satu gadis yang diserahkan kepadanya adalah putri mantan kolonel Amerika Serikat Victor akhirnya sadar hal ini berpotensi mengganggu hubungan bisnisnya dengan beberapa rekannya di Amerika Terutama jika Sean ingin meningkatkan kasusnya lebih jauh Khawatir dengan konsekuensinya, Victor segera mengambil tindakan Dia segera menangkap dua polisi yang bertanggung jawab atas penculikan putri Sean Hal ini dilakukannya untuk meminta pertanggung jawaban mereka atas kesalahan yang dapat membayakan urusannya Terungkap bahwa petugas yang bertemu Sean sehari sebelumnya adalah Hector Dan komplotannya adalah orang-orang dibalik penculikan yang salah tersebut Victor yang kesal akhirnya mencacimaki kedua petugas tersebut karena salah mengantarkan gadis itu Dan mengakui beratnya kesalahan yang dapat menyebabkan masalah yang amat besar Tanpa banyak basa basi, rekannya segera mengeksekusi salah satu petugas itu Namun untuk menyelamatkan nyawa Hector Montoya, Victor memperlakukan syarat Dia harus membantu pasukannya dalam menangkap Sean dan menyerahkan kepalanya kepadanya Selain menangkap petugas yang bertanggung jawab, Victor bahkan mengambil langkah yang lebih jahat untuk melindungi kepentingan bisnisnya Dia lalu menyuruh saudaranya Carlos untuk mengarahkan kontingen pasukan tentara bayaran mereka yang kejam Ke Texas dengan tujuan yang mengerikan pemusnahan seluruh keluarga Sean Setelah Hector dibawa pergi, Victor terlibat dalam percakapan dengan saudara laki-laki tercintanya Menekankan perlunya melenyapkan Sean dan keluarganya dengan cara yang brutal dan di depan umum Victor ingin melentarkan pernyataan berani yang menunjukkan bahwa kelompok mereka bukan sekedar kartar yang kecil Niatnya adalah agar tindakan mengerikan tersebut diliput secara luas oleh media Menyebarkan ketakutan dan kengerian terhadap teror Tujuannya adalah untuk menenangkan rasa hormat dan ketakutan tidak hanya pada polisi pemerintah dan warga sipil Tetapi juga di benak para penjahat lainnya hanya dengan menyebut nama Victor Gara Saat Carlos dan anak buahnya sedang dalam perjalanan ke Texas, Sean berada di pertaniannya Ia sama sekali tidak menyadari bahaya yang akan datang menghampirinya Sambil memegang senapang laras panjang, ia fokus mengusir hama seperti hewan pengerat dan burung gagak Seketika Sean menjadi waspada saat dia menyaksikan konvoy kendaraan dengan cepat mendekatinya Dengan cepat, dia bergegas masuk ke dalam rumah Rasa mendesak terlihat di wajahnya dan memerintahkan istrinya dan anaknya untuk bersembunyi di lantai atas Sementara itu, Carlos dan tentara bayaran yang kejam tidak membuang waktu melepaskan tembakan tanpa pandang bulu Suara tembakan yang tajam bergema sampai ke telinga tetangga yang jauh Yang segera melaporkan gangguan tersebut ke Sheriff setempat Sheriff pun menghentikan makannya dan bergegas ke tempat kejadian Terlepas dari keahlian Sean di medan perang, dia mendapati dirinya kalah jumlah Ketika Carlos dan anak buahnya menerobos pintu depan dan menyerbu rumahnya Menyadari bahwa rumahnya telah dibobol, Sean secara strategis memecahkan piring dan gelas Lalu menciptakan sistem alarm darurat untuk mendeteksi pergerakan para penyusup Namun, Carlos sepertinya salah memperhitungkan strateginya Ia menyuruh anak buahnya untuk menyebar di dalam rumah itu Hal itu membuat Sean dengan gampang menghabisi mereka satu persatu di ruangan yang berbeda Namun tampaknya, Carlos lebih memilih metode yang lebih menantang daripada metode yang efisien Setidaknya dari sudut pandang Sean Setelah pindah ke atas, Sean memerintahkan istri dan anaknya untuk menarikan diri melalui jendela Sementara dia tetap berada pada posisi strategis di dalam ruangan Carlos dengan tindakan memaksa Hector untuk menaiki tangga sendirian Lagi-lagi, tanpa disadari hal ini terjadi di tangan Sean Kemungkinan dia dengan mudah untuk menangkap Hector Sementara itu, dengan keterampilan dan tekad Sean berhasil memimping keluarganya keluar rumah Tepat saat Sheriff tiba untuk menyelidiki situasi yang semakin buruk Sheriff yang tiba di tempat itu kaget Dia menemukan mayat tanpa kepala di salah satu kendaraan Hal itu memicu Baku tembak sangat sengit antara dia dan pasukan Carlos yang muncul dari rumah Sean Memanfaatkan kesempatan tersebut, Sean mengevakuasi keluarganya dari lokasi kejadian Dengan langkah yang berani, dia menginjak pedal gas menyaksikan kematian Sheriff yang malang Meski berhasil lolos dari bahaya, Sean tidak bisa santai karena Carlos dan anak buahnya Yang tak kena lelah terus mengejarnya Dalam upaya untuk mengakhiri pengejaran tanpa akhir Sean dengan berani keluar dari mobil dan menembaki anak buah Carlos Serangan mendadak tersebut menimbulkan kepanikan di antara belasan tentara bayaran yang dibawa oleh Carlos Dan dalam kegacauan tersebut, hanya Carlos yang tersisa Menyesal tidak membawa pasukan tambahan, meski kalah jumlah dan tampak tak berdaya Ia tetap mempertahankan kesembungannya menolak mengungkapkan keberadaan putri Sean Kesembungannya yang runtuh ketika Sean didorong oleh tekat menembak kedua kaki dan lengannya Setelah mendapatkan informasi penting yang dia butuhkan, Sean dengan cepat menghabisinya Sean lalu menyuruh istri dan anak pertamanya untuk menjauh dalam situasi berbahaya ini Tanpa mengambil resiko, ia mengantar keluarganya ke lokasi yang lebih aman Dan memutuskan untuk mencari bantuan tambahan Dia pun menghubungi temannya Max menerima tawaran bantuan dari sebelumnya Max yang sudah lama merindukan aksi adrenalin merespon dengan penuh semangat Menunjukkan antusiasmenya tiba dengan peralatan khusus yang disimpan di bagasi mobilnya Sementara itu, Victor merasa tidak nyaman karena tidak dapat menghubungi saudara tercintanya Dia sadar akan pembalasan Sean dan Max yang akan datang tanpa ampun Saat mereka mendekati kediaman Victor, suasana menjadi penuh dengan antisipasi Pertarungan sengit ala militer pun terjadi di dalam rumah itu Setibanya di sana, mereka dengan cepat dan efisien menghabisi setiap penjaga Membuat pemimpin kartel terbesar di Meksiko itu tercengang Victor yang tampak percaya diri akan kekuatannya kini tampak lemah Ketika Sean dan Max tanpa henti menghajar semua anak buahnya Mereka pun berhasil mendapatkan Victor Mereka kemudian membawa Victor untuk mencapai lokasi di mana putri Sean disekap Para penjaga yang lemah yang hadir bukanlah tandingan duo yang gigih itu Akhirnya, mereka berhasil menemukan putrinya dan temannya Setelah misi Sean tercapai, ia mempercayakan sisa tindakannya kepada Max Seorang sosok brutal yang dikenal menyukai metode penyiksaan yang sangat ekstrim Victor Gara harus segera bertobat sebelum Max menghabisinya dengan cara yang sangat menyiksa Kesokan paginya, Max membawa kepala Victor berniat untuk meletakkannya sebagai peringatan yang mengerikan Sementara itu, Sean setelah cobaan yang berat Akhirnya bisa bernafas lega saat keluarganya dapat bersatu kembali seperti dulu kalah Ancaman telah hilang dan mereka kini dapat menantikan kehidupan tanpa bayang-bayang Dan film pun berakhir Terima kasih telah menonton Jika kalian suka video ini, silakan di-like, di-subscribe, dan sebarkan ke teman-teman kalian ya Saya pamit undur diri See you next time and bye-bye Terima kasih telah menonton